Hai di video kali ini kita akan membahas sebuah kisah sahabat nabi yang diolok-olok sebagai Fir'aun seperti apa kisahnya tonton videonya sampai selesai biar tidak penasaran bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat beriman yang dirahmati Allah Fir'aun adalah julukan raja-raja Mesir kebanyakan dari mereka zalim dan disebut sebagai raja dari raja kemusyrikan nama Fir'aun kerap dinisbatkan untuk orang yang kejam dan sombong beberapa diantaranya sering dijadikan sebagai bahan bullying atau olok-olok rupanya Fir'aun sebagai lambang kejahatan itu juga sudah populer sejak zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasalam kaum muslim pada kala itu sudah tahu riwayat Fir'aun dan bahkan sempat menjadi bahan untuk merusak korbannya adalah salah satu sahabat nabi ia bernama ikrimah bin Abu Jahal ikrimah adalah anak dari Abu Jahal seorang kafir yang kaya licik sekaligus kejam suatu ketika ikrimah bin Abu Jahal datang ke Madinah dalam kondisi telah beriman namun sayang niat baiknya untuk sawan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasalam dan hidup bersama-sama kaum muslimin di Madinah tidak mendapatkan sambutan hangat ia selalu dicibir dan diolok-olok oleh sebagian warga Madinah tidak lain dan tidak bukan gara-gara ia adalah anak dari Abu Jahal yang dijuluki sebagai Fir'aun umat manusia masa itu orang ini adalah Fir'aun umat ini kata Rasulullah saat melihat kematian Abu Jahal di tengah-tengah Perang Badar pada tahun 624 Masehi penisbatan Abu Jahal sebagai Fir'aun itu menyebabkan anak-anaknya juga disebut anak Fir'aun rasa dendam akibat kejahatan Abu Jahal juga berdampak kepada anak-anaknya termasuk ikrimah bin Abu Jahal yang disebut anak Fir'aun sebagai catatan hadis ini diriwayatkan oleh Atta berani dengan para perawi hadis sahih kecuali Muhammad bin Wahab bin Abi Karimah namun ia adalah perawi yang sikah atau terpercaya mendapati cibiran dan olokan sebagai anak Fir'aun secara terus-menerus tampaknya ikrimah sudah tidak tahan dan bergegas mengadukannya kepada Rasulullah dalam konteks inilah menurut sebagian ulama akhirnya datang jawaban Rasulullah atas aduan ikrimah dengan turunnya ayat sebelah surat Al hujurat yang melarang orang-orang beriman dari mengolok-olok orang lain Firman itu berbunyi Wahai orang-orang yang beriman janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum lainnya bisa jadi kaum yang diolok-olok lebih baik daripada kaum yang mengolok-olok dan janganlah kaum wanita mengolok-olok kaum wanita yang lain bisa jadi kaum wanita yang diolok-olok lebih baik daripada kaum wanita yang mengolok-olok janganlah kalian saling mencela dan saling memanggil dengan panggilan buruk seburuk-buruk panggilan adalah panggilan kevasikan setelah beriman siapa yang tidak bertobat mereka itulah orang-orang yang zolim Quran surah Al hujurat ayat 11 merujuk penjelasan dari Imam Abu Abdillah al-Qurtubi dalam tafsirnya al-jami li'ah kamil Quran ayat ini memberi pesan utama yaitu hendaknya orang tidak sembrono dalam mengolok-olok orang lain mengolok-olok orang yang dilihatnya tampak lusuh atau kotor berpenyakitan di badannya atau tidak fasi berbicara sebab bisa jadi orang yang diolok-olok lebih ikhlas dan lebih bersih hatinya daripada orang yang mengolok-oloknya bila orang itu tetap nekat mengolok-olok orang lain bisa jadi dia di hadapan Allah justru sebenarnya ia telah menghina orang yang dimuliakan Allah dan meremehkan orang yang dimuliakan oleh Allah dan bisa jadi orang yang kita olok-olok ternyata lebih baik lebih mulia dan lebih agung di hadapan Allah daripada kita yang sembrono mengolok-oloknya demikian yang saya sampaikan semoga bermanfaat untuk kita semua Amin Ya Robbal Alamin Terima kasih telah menonton!